Ya Pemirsa, kembali lagi bersama saya Nidita Banu Putri di Nusantara Pagi. Kita beralih ke berita selanjutnya Pemirsa. Memantau kesehatan kini bisa dilakukan dengan barang sehari-hari. Seperti kacamata, cincin, bahkan pakaian. Sensor yang dipakai pada barang yang dipakai sehari-hari bisa memantau kesehatan para penggunanya. Mulai dari mendeteksi tekanan darah hingga detak jantung. Perangkat wearable tidak lagi hanya menghitung banyaknya langkah pengguna. Kini ada kacamata yang bisa mengukur tekanan darah. Perusahaan Amerika WillenCell mengembangkan sensor pendeteksi tekanan darah yang dapat dipasang di benda yang dikenakan sehari-hari. Dibanding perangkat yang tidak nyaman seperti ini, sensor WillenCell bisa ditempatkan di obyek sehari-hari seperti earbud, jam tangan, bahkan pada cincin untuk mengukur tekanan darah pengguna secara pasif sepanjang hari. Ini membantu pengguna menangkap apa yang dikenal sebagai pembunuh senyap karena tekanan darah tinggi sering tidak memiliki gejala tapi dapat menyebabkan penyakit jantung. Sementara Institut Penelitian Teknologi Industri Taiwan dan Eclat Textiles mengembangkan pakaian yang disebut i-smartware. Kain konduktif ini mengukur detak jantung dan pernapasan melalui antena yang dicetak dan disematkan ke pakaian longgar. Kompensionalnya, perangkatnya harus dikaitkan ke pembunuh dan harus dikaitkan, karena harus dikaitkan ke bawah penggunaan. Dalam penggunaan kita, ini adalah senyap non-content, non-sensi. Jadi, penggunaan bisa lebih selesaikan. i-smartware memungkinkan dokter memantau pasien dari jarak jauh melalui perangkat seluler. Untuk bayi, perangkat dari i-Darlingware bertujuan mencegah sindrom kematian bayi mendadak dan mati lemas yang tidak disengaja. Sensor ditempatkan di pakaian bayi dan perangkat memantau detak jantung, pernapasan, dan tingkat aktivitas bayi. Alarm akan berbunyi di ponsel orang tua saat perangkat mendeteksi hal yang tidak wajar. Perangkat wearable baru ini memanfaatkan benda sehari-hari yang dipadukan dengan teknologi mutakhir, sehingga bisa membantu memantau kesehatan sang pengguna, dan diharapkan bisa dipasarkan bagi masyarakat umum dalam waktu dekat. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohanes dan tim VOA.